Assalamualaikum semuanya selamat datang di channel Naim Panca di video ini saya akan bagikan tutorial mengetahui kode swift atau swift kode dari bank yang digunakan untuk pembayaran di facebook ya facebook ads ataupun fanspack ya jadi langsung saja kalian ikuti tutorialnya di video ini sampai selesai jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya agar kalian ketinggalan untuk setiap video yang kami upload di channel ini secara gratis ya oke langsung saja disini saya akan contohkan untuk kode swift dari suatu bank yang digunakan untuk melakukan atau menerima pembayaran di facebook oke langsung saja disini kalau misalkan kalian diminta untuk memasukkan kode swift saat memasukkan akun bank atau rekening bank yang akan digunakan untuk pembayaran facebook kalian pasti diminta untuk memasukkan swift kode dari bank yang digunakan ya nama pemilik rekening kalian tulis nah disini swift kode kalian harus masukkan ya kemudian bank akun kontra ini nomor rekening untuk swift kode ini sesuaikan saja dengan bank yang kalian gunakan kalian bisa cari di google ya contoh disini saya mau cari kode swift dari bank btpn kalian langsung saja masukkan disini nah ini dia untuk kode swift dari bank btpn ya sunija ya ini dia kode swiftnya kalian bisa langsung copy paste aja ya untuk lokasinya insyaallah untuk kode swift ini sama masukkan saja ya ini dia ini yang atas ini juga bisa kemudian yang bawah ini juga bisa sunija ya ini ya yang saya kasih lingkaran ini ya sunija swift kode kalau kalian ingin mencari kode swift bank yang lain dari bank yang lain cukup dengan mencarinya seperti itu contoh bank mandiri nah disini juga akan terlihat ya ini dia untuk swift kodenya p-m-r-i-i-d-g-a seperti itu bank btpn juga seperti itu nah ini dia c-na-i-ja oke jadi saya rasa demikian untuk tutorial mengetahui kode swift dari bank yang akan digunakan untuk pembayaran facebook semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh